Kita ke kasus lain, pemirsa polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku pembunuhan pedagang sate di Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang ditangkap merupakan anak kandung korban. Pelaku yang merupakan anggota TNI berpangkat perada ditangkap saat polisi sedang melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kejadian. Sebelum dilakukan penangkapan, polisi telah mencurigai gerak-gerik pelaku yang terlihat ingin melarikan diri dari lokasi. Berdasarkan keterangan, pelaku melakukan asinya saat korban tertidur di kamar. Korban tewas akibat kehabisan darah usai ditusuk oleh pelaku dengan senjata tajam. Dalam penangkapan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti antara lain senjata tajam sangkur, satu buah sarung, dan celana pendek. Sehingga karena kehabisan darah, sehingga korban menyebabkan meninggal dunia. Selanjutnya petugas polisian mendatangi TKP dan melakukan olah TKP. Selanjutnya mengevakuasi korban untuk dibawa ke rumah sakit, rumah sakit Polri. Dan atas kejadian tersebut, pelaporkan kejadian ke POSEC Medan Satria untuk guna pengusutan lebih lanjut. Pelapor yaitu saudari IN, yang menjadi korban adalah saudara WCP, Widodo Cahaya Putra. Usia 42 tahun, dengan luka tusukan benda tajam, berupa pisau jenis sangkur. Terima kasih.